Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sadina muhammad wa alaih sadina muhammad Alhamdulillah hari ini berkunjung ke daerah Baduy yang terletak di desa Datarcae Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten Nah saya betulan ketemu dengan tokoh yang mengetahui tentang suku Baduy Intinya tentang Baduy akan dijelaskan Silahkan Pak Dadang kenalkan namanya dan juga apa yang diketahui tentang suku Baduy yang ada di daerah Datarcae atau pada umumnya di Kabupaten Lebak Silahkan Pak Ya terima kasih Nama saya Pak Dadang Cuma saya bukan tokoh Cuma sering ketemu aja dengan orang-orang Baduy yang sering ngobrol Ya jadi ada sedikit Antara Mengetahui lah Ya mengetahui Ya budaya Baduy dengan Budaya sekitarnya Ya perbedaan yang paling mencolok ya terutama Dari segitu Dari segi yakinan Ya mereka Tidak Secara Ini tidak memiliki agama Ya yang secara nasional Yang diakui oleh pemerintah Yang diakui oleh pemerintah Ya mereka mengakunya ya Agama kami Sunda Wibitan Ya Sunda Wibitan Jadi ya memang tidak masuk Masuknya pada kategori Bukan agama itu Jadi kebudayaan Kenapa mereka itu Disebut Masyarakat primitif Karena memang Mereka itu Bersikukuh Pada pendirian mereka Ya Keyakinan Maksud keyakinan mereka Pada keyakinan mereka Yang untuk Apa namanya Mempertahankan tradisi mereka itu Jadi Susah sekali Ya memang untuk Mengadakan perubahan Di daerah Baduy tersebut Memang sudah ada yang Niat mengajak Ada gak Yang mengajak mana ya Dari pemerintah Dari organisasi Baik itu Dari organisasi agamaan Organisasi sosial Yang berupaya Mengajak mereka Ke arah Perubahan yang lebih baik Program-program Apa gitu Banyak Cuman ya Memang Ada Cuman sebagian kecil Dan itu juga Perubahan tidak Drastis Jadi Memang Sedikit Lambat 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 sekali Cuman yang mencolok sekarang itu Kelihatan dari Perkembangan teknologi Di dunia ini Imbasnya mereka juga Ya ikut Jadi tidak tabu sama sekali Jadi mereka Saya juga suka aneh Mereka padahal tidak belajar membaca Tidak bisa belajar menulis Tapi bisa Menulis WA SMS Gitu ya Dengan adanya teknologi itu Mungkin mereka belajar secara otodidak Jadi rumahnya masing-masing Atau disaungnya masing-masing Jadi memang Itu perubahan yang memang tidak Disengaja gitu ya Jadi Ya terbawa oleh arus perubahan itu sendiri Nah sekarang kira-kira teknologi apa nih Yang Yang sekarang sudah Dia punya gitu Di antaranya Di antaranya ya untuk teknologi komunikasi ya Mereka sudah banyak yang Yang memiliki smartphone Ya HP lah TV gimana Kalau TV mereka Hanya orang-orang yang Orang badu yang tinggal di Ya lahan orang-orang Islam yang Itu ya Menggarap Menggarap tanahnya gitu ya Terus mereka bikin saung Nah di saungnya Mereka Ada TV Ada musik Tapi kalau untuk di kampung aslinya Ya mereka itu karena Diharamkan atau dilarang Nah itu tidak ada Jadi Mereka menggunakan itu juga Hanya di luar Namanya lingkungan Sakral baduy gitu ya Jadi kalau sudah mereka pulang Ke rumahnya masing-masing Kesana Ya itu ditinggal itu Yang namanya motor HP TV Gitu gak di bawah Tapi kalau di saungnya memang boleh gitu Ya Sebenarnya tidak boleh Ya suka ada operasi Dari pihak Ya suku gitu ya Tuh sini gitu ya Itu juga banyak yang dijual Banyak yang di apa namanya Disumputin Kalau waktunya operasi Waktu operasi Berapa bulan sekali tuh Kalau ada operasi Ya gak tau itu ya Kalau untuk operasi Tapi suka Kita melihat gitu Ada tim Ya dari Ya Suku baduy asli gitu Ya Untuk men-survive Masyarakatnya yang tinggal di daerah Orang-orang sekitar gitu ya Di luar orang baduy Di daerah-daerah penggarap lah Tanah penggarap ya Pada pemeriksaan Terus itu kalau baduy kan Katanya ada larangan-larangan Alat-alat Alat-alat dia bekerja lah Apa itu yang dilarang-larang itu Waktu Ya model Apa ya Mungkin yang Berbau modern Alat-alat peralatan Mereka cuma Hanya mengandalkan Paling Golok Golok Jadi Tidak Buat bangunan aja Tidak pakai paku Gitu ya Jadi hanya diikat Kalau enggak Pakai purus Gaji juga Dilarang Gaji juga Peralatan yang modern Sekarang lah Percukangan Dilarang Gilarang Cangkul itu gimana Cangkul Kalau cangkul Ya mereka Karena tidak punya tradisi Mencangkul Ya Untuk menyawah Mereka itu Tabu Tidak boleh Buat aku Beli cangkul Memiliki cangkul Tapi kalau untuk Arit Karena mereka itu Tradisinya Nanam padinya Menghumah Jadi kalau Arit Mereka pada memiliki Sama koren Jadi Tiga lah Semacam golok Cangkul Koren Itu Dominant Dominant lah Dia punya alat itu Tapi kalau Cangkul mah Memang karena Enggak Boleh Nyangkul Kedua Mereka Dilarang Berternak Untuk yang Binatang Berkaki Empat Yang model Kambing Kerbau Sapi Kuda Pokoknya itu Tidak boleh Memelihara Itu aja Kenapa Tidak tahu Saya juga Alasan mereka Itu Yang itu Maksudnya Stil hurna Tidak Ulah Ulah Itu Katanya Dalam Dalam Apa Budaya Sehari-harinya Biasa ada Pemimpin Yang sebut Apa Yang pemimpinnya Memang Lumayan Kalau kita Telusuri Yang dari Kepemimpinan Tertinggi Sampai Kepemimpinan Terendah Jadi Kalau Dilihat Dari Struktur Itu Kayak Pengamanan Berlapis Terstruktur Memang Secara Terstruktur Seperti pemerintahan Ada presiden Sampai ada Ansip Jadi Mereka Justru Lebih ketat Kenapa Di Badui Itu Ada Yang disebut Dengan Kampung Ada Beberapa Kampung Yang disebut Kampung Inti Yang disebut Dengan Kampung Yang paling Sakral Sebut Tantuk Kemudian Ada yang disebut Dengan Lembur Panamping Dan Yang ketiga Ada disebut Dangka Jadi Posisinya Itu Yang lembur Namanya Tantuk Yang Tantuk Itu Posisinya Di dalam Kemudian Didampingi Dikelilingi Oleh Kampung Kampung Dangka Kampung Panamping Dari Kampung Panamping Lagi Nanti Dikelilingi Lagi Oleh Kampung Kampung Dangka Oh Berarti Itu Setiap Kampung Kampung Itu Bukan Satu Banyak Banyak Jadi Teman Yang satu Manya Kampung Ada Yang Kaling Sakral Ciklesik Yang Keduanya Cikartawana Dan Yang ketiga Cipeo Tapi Yang Dari Tiga Kampung Tantuk Tadi Tempat Puhun Raja 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 Tertinggi Adanya Ciklesik Dari Tiga Dari Tempat Tiga Tempat Itu Tiga Tantuk Tadi Kalau Lemur Panamping Nah Itu Berarti Penduduknya Adalah Penduduk Dari Kampung Yang Tantuk Tadi Yang Paling Sakral Mereka Mereka Yang Menyalahi Aturan Artinya Melanggar Nah Dikeluarkan Ke Kampung Panamping Terus Di Kampung Panamping Punya Aturan Mereka Yang Melanggar Yang Dipindahkan Kampung Dangka Jadi Panding Luar Oh Jadi Yang Terakhir Yang Ketiga Jadi Kalau Memang Kamanan Mau Masuk Kita Ke Baduy Dalam Otomatis Terpantau Oleh Beberapa Kampung Dan Setiap Kampung Punya Ronda Masih Memiliki Laporan Dan Sandi Tertentu Untuk Menyampaikan Bahwa Bakal Ada Tamu Sekarang Di Posisinya Dimana Orang Cikosik Sudah Tahu Jadi Mereka Punya Jalan Rahasia Kayaknya Jadi Ada Jalan Khusus Untuk Para Penjara Bukan Ini Para Wisatawan Ada Jalan Khusus Untuk Para Peronda Dia Dia Khusus Yang Dirasyakan Kemudian Mereka Komunikasinya Juga Kayak suara Burung Terjauh Kalau di kita Dulu Kentongan Mereka Suara Apa Suara Jarak Jauh Kedengaran 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 Panamping Panamping Disebut Ban Luar Jadi Yang Berbaur Dengan Masyarakat Islam Atau Dengan Yang Sering Keluar Keluar Itu Mereka Yang Berasal Dari Kampung Dangka Atau Kampung Panamping Kampung Panamping Itu Kan Banyak Kampung Dangka Banyak Dengan Berbagai Macam Nama Masing Kampung Namanya Boleh Istilah Kampung Dangka Itu Berarti Kan Artinya Kampung Buangan Kampung Yang Sudah Tapi Masih Diakui Dari Dalam Cuman Sudah Ada Kebebasan Gitu Tidak Terlalu Ketat Megang Aturan Adatnya Bukan Ada Kebebasan Karena Mereka Suka Melanggar Maka Dipisahkan Takut Mungkin Secara Ini Apa Apa Yang Di Dalam Itu Apa Penduduk Yang Intinya Itu Terpengaruhi Itu Kalau Itu Kan Ada Yang Kenapa Itu Sebut 40 Keluarga Memang Itu Bisa Tambah Sebenarnya Kalau 40 Itu Saya Sempat Kesana Saya Hitung Lebih Dari 40 Mungkin Cuma 40 Jadi 40 Itu Kalau Bahasa Ini Aturan Hanya Di Pembicaraan Aja Ya Apakah Pelaksanaan Di Lapangan Bisa Lebih Apakah 40 Keluarga Atau 40 Suhunan Jadi Rumah Tapi Saya Pikir Cuma 40 Suhunan Disitu Bisa Nambah Dalam Satu Suhunan Bisa Beberapa Keluarga Satu Satu Keturunan Satu Keturunan Oh Gitu Jadi Nah Itu Budaya Itu Seperti ada Pernikahan Ada Ada Yang Lainya Itu Bagaimana Bisa Diceritakan Kalau Ada Pernikahannya Seperti Itu Kan Sebenarnya Kalau Untuk Lebih Dalam Untuk Masalah Pernikahan Saya Belum Mendalami Belum Tahu Banyak Tentang Pernikahan Tapi Tetap Mereka Juga Tidak Sembarangan Untuk Bisa Berpasangan Itu Jadi Ada Aturannya Seperti Agama Kita Agama Islam Jadi Harus Melalui Proses Tertentu Tapi Itu Kalau Nikah Sama Baca Sahadat Juga Sahadat Mereka Mereka Punya Sahadat Kita Punya Sahadat Cuman Karena Mereka Bukan Islam Mungkin Kalau Mereka Baca Sahadat Kita Berarti Mereka Orang Islam Tapi Mereka Tidak Baca Sahadat Mungkin Ada Bahasa Kokolot Bahasa Sakral Untuk Khusus Untuk Di Pernikahan Mata Pencarian Mata Pencarian Apa Kalau Untuk Baluy Dalam Mata Pencarian Bertani Jadi Menggarap Lahan Lahan Darat Tanah Darat Itu Hanya Dari Hasil Tani Tapi Tani Oh 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 Tani Tani Mereka Nanam Punggiri Gitu Ya Tani Miris Kopi Bahasa Cengkeh Enggak Kalau Kopi Cengkeh Itu Enggak Tapi Yang Utama Pumah Yang Yang Paling Utama Mereka Menanam Padi Karena Mereka Menganggungkan Dewi Seri Itu Ya Suka Muja Dewi Seri Jadi Pula Paling Utama Padi Yang Asri Itu Yang Kalau Badu Luar Kan Boleh Boleh Kalau Bahasa Ini Mak Bubur Atau Kerja Di Di Lingkungan Sekitar Atau Yang Memerukan Tenaganya Itu Bagaimana Ceritanya Karena Memang Kebutuhan Ekonomi Jadi Mereka Yang Tinggal Di Sekitar Itu Suka Ya Artinya Ada Transaksi Kerja Dengan Orang Orang Penduduk Muslim Penduduk Kita Di Antaranya Ya Ada Paronan Sistem Paronan Paruan Untuk Menggarap Lahan Yang Masih Kosong Mereka Menanam Terus Hasilnya Ya Bagi Dua Kayak Kalau Menanam Albasiyah Bagi Dua Kalau Atau Mereka Pengennya Saya Dikontrak Dalam Satu Tahun Dibayar Berapa Sistem Kontrak Oh Iya Kalau Menanam Padi Itu Humah Humah Cara Pembagiannya Apa Kalau Humah Masyarakat Kita Kadang Tidak Tidak Minta Bagian Jadi Hasilnya Itu Dibawa Mereka Aja Semua Semuanya Dibawa Ke kampung Asalnya Kesana Untuk Disetorkan Kepuun Oh Gitu Kalau Padiman Jadi Mereka Itu Pinter Nyeri Lahan Di Daerah Kita Hasilnya Dibawa Kesana Dilumbung Mereka Disana Jadi Mereka Itu Jadi Tabungannya Itu Disimpan Disana Itu Buat Kesejahteraan Itu Badui Dalam Atau Badui Mana Badui Dalam Itu Untuk Sebagian Berarti Di Badui Dalam Itu Punya Semacam Gudang Itu Yang Isinya Memang Yang Pada Kerja Diluar Yang Pada Ngebun Di Orang Kita Kalau Istilah Pajak Kalau Istilah Peti Mungkin Kayak Kayu Penting Jadi Setiap Tahun Itu Setiap Panen Mereka Harus Setor Nah Juga Secara Simbolikan Dari Sububadi Itu Suka Ada Seba Seba Itu Berartikan Setor Lapor Hasil Panen Ke Bupati Dan Kepada Gubernur Oh Itu Bupati Lebak Ke Provinsi Gubernur Banten Khususus Ngasih Itu Jadi Untuk Ya Hasil Padi Itu Bukan Padi Aja Pokoknya Hasil Pertanian Mereka Jadi Sudah Menjadi Tradisi Dengan Acara Seba Itu Jadi Pesta Tahunan Serahan Itu Itu Banyak Mungkin Hanya Simbolik Mereka Sebenarnya Artinya Pengakuan Bentuk Pengakuan Kepada Kepada Pemerintah Sebenarnya Bukan Hanya Sekedar Untuk Store Itu Jadi Paling Buah Apa Berapa Biji Pisang Berapa Tapi Masyarakat Badi Turun Semua Kesana Semaca Kalau Agustusan Kumpul Semua Bareng Bareng Ada Wakilnya Yang kuat Diajak Karena Memang Secara Pemerintahan Badi Ada Yang Menambulangi Untuk Hubungan Keluar Itu Yang disebut Dengan Jaro Pamarentah Ada Bagian Umas Menteri Luar Negeri Memang Harus Orang Cerdas Dari Orang Baduy Yang Bisa Berbahasa Indonesia Yang Tahu Kondisi Luar Baduy Ada Juga Kalau Yang Memang Mereka Menghubungi Presiden Itu Yang Punya Tanggung Jawab Jaro Pamarentah Kalau Ada Orang Luar Yang Bermasalah Dengan Orang Baduy Yang Menanggulang Yang Desebut Jaro Pamarentah Memang Banyak Jaro Beberapa Jaro Jaro Itu Pemimpin Lah Jabatan Tertentu Terus Dalam Bidang Pendidikannya Ada Yang Ikut Pendidikan Jadi Dokter Yang Dari Baduy Saat Ini Perkembangan Jaman Untuk Status Baduy Untuk Yang Menjadi Dokter Yang Menjadi Buru Sebenarnya Tidak Ada Cuman Mereka Itu Yang Berubah Statusnya Yang Ada Yang Sudah Jadi Artinya Sudah Berubah Sudah Meninggalkan Keyakinan Mereka Sudah Sudah Menggabung Ke Baduy Dalam Jadi Secara Ini Artinya Sudah Keluar Mengikrakan Diri Pokoknya Keluar Dari Baduy Berarti Sudah Islam Atau Selain Islam Ada Mau Islam Atau Kristen Itu Sudah Ada Banyak Yang Sudah Di Perguruan Tinggi Jadi Kejaban Jadi Dewan Sampai Ada Yang Mau Nyalon Bupati Kan Itu Kan Dulu Alap Bupati Rangkas Ini Yang Calon Dulu Itu Dulu Yang Nyalon Dari Dari Anekis Ya Dari Itu Kan Ada Panggilan Lain Seperti Kanekes Seperti Apa Yang Lain Itu Apa Artinya Itu Kalau Memang Penyebutan Kanekes Karena Berawal Dari Nama Desanya Disebut Desa Kanekes Terus Sebutan Baduy Itu Sebutan Memang Bukan Panggilan Mereka Tapi Itu Panggilan Dari Luar Orang Baduy Orang Orang Kanekes Itu Sendiri Seperti Pendatang Pendatang Gitu Mereka Menyebutnya Karena Memang Kondisi Masyarakatnya Terkebelakang Tertinggal Karena Mereka Oh Ini sama Dengan Orang Baduy Dimana Mana Juga Orang Yang Tertinggal Itu Sebut Baduy Dihar Diharab Mereka Menyebutkan Seperti Itu Jadi Penamaan Baduy Itu Dari Luar Bukan Dari Orang Itu Sendiri Jadi Karena Dia Merasakan Memang Terbelakang Menerima Panggilan Itu Mereka Menyebutnya Mereka Dari Kanekes Aja Orang Kanekes Memang Desa Kanekes Adalah Desa Yang Paling Terluas Di Kabupaten Lebak Itu Berarti Desa Kanekes Itu Memang Orang Baduy Isinya Orang Baduy Semua Dengan Batas Tertentu Sudah Ditentukan Oh Desa Kanekes Itu Jadi Berarti Disitu Lengkap Ada Kalau Pemerintahan Kita Apalah Desa Ada Daerah Kanekes Ada Nah Itu Berarti Desa Kalau Provinsi Daerah Khususus Berarti Ini Desa Daerah Khususus Namanya Tapi Itu Bergabung Pemerintah Desa Diwakui Pemerintah Desa Kanekes Itu Diakui Itu Jelas Cuman Kepala Desanya Memang Orang Itu Juga Orang Baduy Orang Baduy Tapi Baduy Luar Baduy Dalam Itulah Tadi Yang disebut Dengan Jarow Tadi Pejabat Pejabat Desanya Oh Ada Berapa Desa Yang Khususus Suku Baduy Dilebak Tuhan Sibio Apa Dimana Letaknya Apa Di luar Lagi Beda Lagi Oh Bukan Di inti Bukan Jadi Mereka Kantor Desanya Juga Kantor Adat Jadi Punya Lengkap Itu Saya Baru Tahu Jadi Kalau Ada Pemilihan Pun Mereka Harus Milih Ketika Nekesma KTP Juga Harus Memiliki KTP Indonesia Berapa Keluarga Berapa Dusun Berapa Keluarga Yang Saya Belum Tahu Jelas Pastinya Untung Jumlah Penduduk Sekarang Tapi Udah Pernah Main Ke Desa Itu Ya Ya Main Pernah Desa Desanya Desa Kanekes Adanya Di Kecamatan Lebih Damar Posisinya Desa Kanekes Damar Kabupaten Lebak Itu Terletak Di Gunung Di Dataran Dondak Di Pegunungan Tapi Jalan Biasa Ada Ada Akses Cuman Kalau Kita Mau Masuk Wilayah Desa Kanekes Itu Kan Dilarang Memakai Kendaraan Jadi Kita Jalan Kaki Di Perbatasan Masuk Desa Kanekes Sudah Tidak Ada Kendaraan Yang Masuk Jadi Jalan Jalan Cuman Jalan Lebar Gitu Ya Tapi Di Gerbang Itu Memang Dilarang Semua Yang Bisa Masuk Kendaraan Jadi Ada 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 Rondanya Laha Bahasa Kitam Ayo Itu Yang Saya Taukan Bapak Waduh Itu Suka Jalan Jalan Kaki Memang Memang Terus Ada Juga Pakaian Itu Yang Hitam Hitam Katanya Ya Memang Benar Itu Iya Ada Yang Hitam Hitam Ada Yang Putih Putih Jadi Kalau Mereka Pake Putih Itu Berarti Mereka Dari Dalam Kampung Jadi Kayak Orang Bali Dalam Nah Itu Putih Putih Biasanya Kepalanya Putih Bajunya Putih Tapi Ada Juga Yang Putih Jalan Ada Kalau Mereka Punya Tugas Dari Pukun Dari Pimpinan Mereka Keluar Berarti Kalau Yang Putih Keluar Berarti Di Budaya Dia Sangat Terhormat Iya Kalau Ajudan Sepertinya Kalau Keluar Keluar Mereka Tugas Tapi Tetap Yang Yang Nganter Ada Yang Nganter Yang Putih Apa Yang Di Belakang Dia Kalau Memang Dia Ada Tugas Diantara Yang Hitam Apa Yang Sedia Doang Sendiri Jalan Itu kan Saya dengar Katanya Ada Pemata Bapak Diyama Kalau Berucap Itu Satu Satu Kata Apa Benar Itu Kalau Ngomong Apapun Bagaimana Itu Jadi Memang Simpel Tapi Kalau Secara Logik Memang Benar Gitu Jadi Tidak Tidak Banyak Bicara Kalau Ditanya Jadi Seumek Istilah Bukan Sakata Seumek Tapi Memang Kalau Itu Jadi Bagaimana Satu Satu Apa Lagi jalan Ada Sepuluh orang Kalau Nanya Yang Yang Paling Belakang Paling Dia Suruh Nanya Kepimpinan Menelepan Gitu Gimana Apa Enggak Dia Gijawab Enggak Satu Orang Yang Jawab Ada Kepala Regul Kalau Bahasa Ini Atau Orang Tuanya Sedara Yang Dituakan Simpulkan Bagaimana Tentang Budaya Baduy Terus Tentang Perkembangan Baduy Sekarang Dan Zaman Teknolog Ini Kira-kira Baduy Ini Akan Berubah Enggak Atau Pendidikannya Akan Berkembang Atau Memang Enggak Itu Bagaimana Menurut Bapak Ya Secara Alami Kalau Kita Lihat Dari Dulu Perbandingan Dulu Dengan Sekarang Memang Ada Perubahan Cuman Perubahannya Tidak Cepat Sangat Lambat Jadi Lambat Sekali Jadi Tetap Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Bisa Mengadakan Namanya Sebagai Agen Opcing Perubahan Masyarakat Indonesia Karena Yang Lebih Maju Karena Mereka Satu Belum Makan Bangku Sekolahan Akibatnya Itu Jadi Hingga Berkembang Itu Karena Pendidikan Ditutup Sama Sekali Tidak Boleh Ada Aturan Tidak Boleh Yang Dari Bado Dalam Nggak Boleh Tapi Kalau Bado Luar Banyak Yang Suka Ikut Ikut Kadang Suka Ada Di Sekolah Suka Ngedenger Dari Jauh Akhirnya Didia Ngerti Dengerti Atau Anak Anak Kecil Suka Jadi Belakang Belakang Sekolah Pura-pura Permain Mendengarkan Kegiatan Pembelajaran Ada Biasanya Anak Anak Yang Mau Maju Itu Mau Mereka Sekolah Takut Sama Orang Tuanya Takut Sama Pemangku Adatnya Jadi Secara Pengertian Ini Untuk Maju Itu Susah Karena Memang Budaya Kuat Di Badui Dalam Jadi Ada Larangan Larangan Ada Juga Semacam Tadi Operasi Operasi Ya Organisa Sosial Atau Lembaga PKBM Masuk Ke Badui Menangani Suku Badui Suku Kanekes Luar Kalau Luar Luar Kalau Luar 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 Memang Perubahan Luar 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 Ya Memang Kan Negara Memang Ada Kemauan Untuk Merubah Suku Badui Ada Gak Kalau Negara Pemerintah Pada Intinya Pemerintah Jumpan Banyak Upaya Pemerintah Pemerintah Berubah Dengan Perbagai Macam Pendekatan Dan Program Dari Pribadi Banyak Kalau Bahasa Imah Donator Yang Punya Uang Lebih Banyak Yang Nimpes Dari Artis Atau Pejabat Nasional Yang Mengeluarkan Dananya Untuk Pelestarian Pelestarian Lingkungan Untuk Kegiatan Sosial Banyak Jadi Mereka Malah Lebih Diuntungkan Banyak Bantuan Yang Mau Menerima Tapi Mau Menerima Terus Kalau Ini Nama Bantuan Ada Dari Luar Seperti Unisco Ada Yang Membantuk Dari Dari Negeri Luar Tapi Ya Kayaknya Ada Cuman Tidak Secara Langsung Mereka Yang Melaksan Program Karena Harus Ada Laporan Ya Mungkin Sekian Saja Mudah Mudahan Penjelasan Dari Pak Dadang Yang Memang Tinggal Di Daerah Rangkas Bitung Lebak Memang Basisnya Suku Badu Ada Di Lebak Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermak Bermak Kep Ne Bermak Enfam